Hei 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 Cubers, sebelum kita ngobrol bareng bintang tamu kita malam ini, let's check what's on cubicles today. Pro skater tanah air mengharumkan nama Indonesia lewat film dokumenter skateboard berjudul Rabat Cakrawala. Event tahunan Go Skateboarding Day 2017 diadakan secara meriah di Kalijodo Skatepark. And find a way to make your skateboard looks new and fresh. Stay tune with us Cubers. Malam ini, Cubicle akan mengundang dua bintang tamu yang sangat dikenal dalam dunia skateboard. Siapakah mereka? Yang pertama, Mario Kelvin Palandeng. Pro skater Indonesia asal Bali ini sebelumnya menjadi kebanggaan tanah air setelah tampil memuaskan bersama skateboarder belia berbakat Sanggu Dharma Tanjung di Festival Internasional Dispo Extreme di Perancis pada tahun 2016 lalu. Kini, Mario dan Sanggu mendapatkan kesempatan luar biasa menjadi bintang utama dalam film dokumenter skateboard bertajuk Rabat Cakrawala. Selain Mario, Cubers juga akan mendengar cerita Narendra Kameswara, seorang skate fotografer yang juga tidak ingin meninggalkan kecintaannya terhadap skateboard. Karena hobi fotografinya, kini Narendra dikenal sebagai fotografer dari sejumlah artis ternama seperti Raisa, Afgan, dan DJ Yasmin. Pengen tahu dong obrolan seru mereka bersama Nino dan Nadia? Let's find out! Terima kasih. Cubers! Welcome to Cubicle! Yes! Masih bareng sama Nino. Dan Nadia Julia. Hari ini kita bakal ngobrol banyak sama binang tamu pastinya dan banyak banget hal-hal yang bisa kita kasih sama lo. Pokoknya setengah jam kedepan kita bakal suruh-suruhan bareng ya Cubers ya. Eh tapi ngomong-ngomong kok ada suara berisik-berisik? Eh emang? Suratan ya? Siapa sih bintang tamunya? Terusur banget. Oh! Hai! Cubers, kita udah barengan sama Mario Palanding dan juga Narendra. Narendra! Kameswara! 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 Bukan kameswara! Jadi buat Cubers yang belum tahu Mario Palanding ini adalah skateboarder nasional dan juga Narendra ini juga fotografer sih. Sekarang sih dia biasa foto-fotoin Raisa, Afgan. Kalau lu sih gak bakal foto sama Nadia. Oh gue gak layak. Gak layak. Siapalah Nadia Julia iya kan? Eh tapi Narendra ini juga fotonya itu lebih ke skateboarder juga ya? Ya justru kalau kita tarik ke belakang ternyata Narendra ini sebelum sekarang ke stage photography. Awalnya malah justru foto-foto skateboard ya. Skate photography. Nah tapi bisa skateboard gak? Bisa dong. Terus Mario apa aja kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang lagi buat film aja personal. Kita kasih tau juga ya sama keyboard ya. Dengar-dengar apa namanya? Rabat Cakrawala. Rabat Cakrawala. Boleh ceritanya gak? Itu sebenarnya cerita pendek kita perjalanan trip ke Amerika. Saya punya partner teman saya. Dia pertama kali. Jadi kita buat sesuatu video dokumenter perjalanan di Amerika. Dan kita menuju ke Woodboard Camp. Itu which is salah satu terbesar camp. Skateboard Camp. Di dunia-dunia. Itu ada di Philadelphia. Di Philadelphia. Oke. Pertama kali yang motivasi kamu mau jadi skateboarder itu apa sih? Suka main game kah? Motivasinya lebih untuk ke pribadi sih. Lebih disiplin. Oh oke. Buat saya lebih disiplin. Disiplin waktu, disiplin karakter. Terus emang lebih feel di atas papannya tuh kayak gak akan digantiin sama apapun. Karena udah passion ya. Dari umur berapa kalo mulai tahun nih? Dari umur tujuh tahun. Tujuh tahun? Eh lo tau gak dulu? Waktu gue masih kecil ya. Jadi gue tuh dulu suka main game skateboard. Tau gak Tony Hawk? Tau Tony Hawk. Abis itu gue mulai so-so cari tahu tentang skateboard di Indonesia juga dong. Gue cari lah majalah-majalah skateboard. Dan by the way si Narene ini juga dulu punya majalah skateboard ya Rene? Punya majalah skateboard. Punya majalah skateboard. Namanya adalah? Happen Skateboarding Magazine. Happen Skateboarding. Mario dulu sering banget masuk majalah skateboard. Ya iya kan secara ya. Dari jaman tingginya masih segini. Oh iya. Tunggu udah jago dari kecil emang ya? Dari kecil. Dari kecil udah suka skateboard. Oke oke. Nah selain Mario, nih terus di film pendeknya itu ada siapa lagi? Ada partner saya namanya Sanggu. Oh Sanggu. Ya kita berangkat cuma bertiga aja. Satu salah satunya si director ini. Dia juga filmer. Dia main skate juga. Iya iya. Oke. Jadi film pendek ini tuh dokumentari aja gitu ya? Iya dokumentari aja gitu. Berdua aja. Berdua aja. Kayak perjalanan lo gitu ya ke skate camp itu. Betul. Nah Naren ini bisa jadi skate fotografer tuh gimana sih? Jadi awalnya adalah ketika waktu main skate di Senayan. Namanya Senayan Skateboarder. Itu ada. Itu komunitas gitu ya? Iya komunitas gue sama temen-temen gue. Sampai sekarang juga kita masih 21 tahun kita bareng-bareng. 21 tahun cuy. Terus merasa bahwa gak ada nih orang yang untuk motretin temen-temen gue. Karena temen-temen gue tuh jago-jago semua. Padahal itu salah satu esensi utama di dunia skateboarding ya. Kayak di luar negeri itu dulu gimana caranya kita tau pony hoax dan lain-lain juga. Kalau gak ada itu kan? Iya bener. Akhirnya gue memutuskan untuk. Pertama adalah ambil video dulu. Begitu video ternyata gue merasa kayak oke prosesnya lebih panjang. Dan waktu itu gue gak punya equipment kayak komputer lah untuk editingnya juga sedikit. Akhirnya gue memutuskan untuk. Kalau foto lebih gampang nih. Foto, proses, abis itu kasih lihat ke orangnya, ke skaternya. Mereka mau beli seharga 20 ribu, 15 ribu. Untuk supaya gue bisa beli film lagi. Waktu itu masih jaman film. Wow masih nyetak-nyetak gitu belum digital. Masih nyetak, belum digital. Wah, eh by the way kemarin karena juga sempet ikutan ke Skatego Skateboarding. Bener. Buat Naren yang mungkin bisa dibilang dari dulu tuh udah ngikutin perkembangan Skateboarding di Indonesia. Progres apa sih Ren yang udah dimiliki sama Indonesia saat ini tuh kira-kira udah di titik mana gitu. Skateboarding day itu adalah global event ya seluruh dunia. Setiap tanggal 21 Juni dirayakan oleh semua skater untuk turun ke jalan. Skatepark, kita merayakan dengan melupakan segala macam hal kecuali main skate aja gitu. Terusnya di Jakarta, di Jakarta di Indonesia itu udah masuk ke tahun 10 atau ke 11. Dan yang pertama kali untuk bikin event Skateboarding Day ini adalah Happen Skateboarding Magazine. Oh Happen itu magazine-nya Kanaren. Yes, bener. Kita bikinnya pertama kali ketika awal Taman Menteng berdiri. Awal. Kita bikin di situ. Taman Menteng dulu ada skateparknya ya? Iya. Ada skateparknya. Jadi kita kumpul di Taman Surupati semua. Di situ kita main pilok, main stiker, segala macam. Pak terlopat skate-nya. And then kita riding dari Taman Surupati ke Talmente. Nah Mario ngomong-ngomong soal Rabah Cakrawala ini. Ini tuh filmnya tuh dedikasinya buat apa sih sebenernya? Sebenernya dedikasinya itu untuk skateboarding di Indonesia. Jadi kita mau kayak giving back. Karena kita emang berasal dari komunitas dan kita mau balikin lagi ke komunitas. Nah itu supaya generasi-generasi yang sekarang tuh juga tau gitu. Bahwa skateboarding tuh di Indonesia tuh juga jalan. Jadi mereka gak ragu-ragu juga ngelakuinnya. Dan kalau ngasih 8 Juli kan udah premiere ya? Beneran. Udah premiere terus di Jakarta pertama? Di Kali Jodoh. Di Kali Jodoh lagi. Itu kayak headquarter anak-anak skateboarder. Headquarter skateboarder sekarang ya di Jakarta ya. Terus next-nya dimana, Man? Next-nya di Padang, Jogja, dan Bali. Oke Cubers buat lo yang pengen tau mungkin juga Mario bisa kasih tau mungkin Instagram account-nya. Bisa follow aja ke Instagram saya, Mpalandeng. Nanti saya kasih informasinya lebih jelas. Alright. Terima kasih banget Mario. Terima kasih Mario. Thank you Naren. Good luck. Thank you. Thank you. Good luck. Semoga bisa terus menjadi suntikan semangat untuk dunia skateboarding. Amin. Terima kasih mudah-mudahan. Eh ngomong kan Kenaren ini dia skate fotografer. Terus Mario nya juga skateboarder. Sejati lah gitu kan. Bisa bikin film dokumenternya juga dan lain-lain. Kita jangan mau kalah. Kita ke Kali Jodoh. Jangan. Jangan sedih Cubers. Kita juga adalah rasa-rasa skateboardnya. Kita kemarin abis jalan-jalan ya. Jalan-jalan nya ke Kali Jodoh lagi. Nah pengen tau? Check this out. Sub indo by broth3rmax